Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya lagi perbaikan remnya Ini rem belakang ya Bukan rem depan Jadi kendalanya nih Kata supirnya Remnya yang belakang itu gak enak Jadi makanya kurang Terus kadang bunyi ya Kletuk-kletuk gitu ya Setelah saya amatin dari luar nih Emang ini ada kekocor nih ya Ini sebelum saya buka tadi Saya cek ini Nah nih, ini dari belakang ada basahnya Ini yang jelas Kalau kayaknya ini Silinya bocor ya Setelah saya buka ya Emang bener tuh Silinya remes nih Tapi yang masalah bunyi Tadi kan sebelum saya bongkar Ini posisi masih nempel ya Nempel di rodanya Asrodanya Saya dongrak Saya kocak-kocak kenceng Jadi kalau Ngetes ya Rodanya kocak enggak Itu posisi asroda harus dilepas Kalau posisi asroda masih nempel ya Di Mobilnya Kalau kita kocak Rodanya pasti enggak kocak Soalnya masih ada bot-botnya nih ya Posisi asroda masih kenceng Setelah saya buka asrodanya Roda ya Saya kocak-kocak Kocak banget ya Terus saya Murehesnya nih Ini murber ya Aduh Murehes Saya kencengin lagi ya Ini disini ya Saya kencengin lagi Saya kocak-kocak Masih kocak Kalau seperti ini Berarti Laharnya Sudah koclak Itu bisa luar Bisa dalam Tapi ya Saya amatin nih Laharnya ini yang luar nih ya Saya amatin Itu masih bagus Enggak kocak Itu kan enggak bunyi ya Nanti Saya coba buka nih Lahar yang dalam Sama sekalian ganti Sini Itu kan silahkan bocor ya Setelah ini Pasti Sudah rusak Ini ya Saya buka dulu Nanti Nih laharnya ya Nanti kita cuci dulu nih Nanti biar lebih Jelas seharusnya Enggaknya nih Bukan Paragro Ini laharnya Ada dua jenis ya Kadang-kadang Kropos Tapi ini ya Enggak kropos nih Ini cuman Aos kotak pon Ini Biasanya Kalau udah parah Ini lepas Jadi Untuk lahar rusak Kadang ada yang kropos ya Itu lubang-lubang kecil Kadang juga Enggak kropos Kayak gini nih Pada aus Cuman yang kalau gini Biasanya kadang-kadang Kalau udah parah Lepas nih Ini parah banget ya Ini harus diganti Ini cara Melihatnya gampang Murhes Kencengin dulu Setelah dikencengin Rodanya kita kocak-kocak Kalau misalnya Enggak kocak Berarti posisi lahar Masih bagus Tapi kalau misalnya Murhesnya ya Ini udah kita kencengin Tapi masih kocak Berarti laharnya bermasalah Itu bisa luar Biasa dalam Tapi ini yang luar Ini bagus ya Ini masih bagus Cuman ini yang parah nih Ini harus kita ganti Soalnya kalau gak diganti Bahaya Satu Kalau udah lepas Nanti kadang-kadang Nyelip Bisa macet Dan nanti Kalau dibaharin terus Kadang-kadang Itu ya Apa tuh Pucuk rebungnya Atau gardanya Teratnya Lama-lama Bisa rusak Ini kan kocak Selama nih goyang Kalau kayang Itu harus kita Perbaiki Biasanya teratnya rusak Itu biarnya lebih mahal Jadi kalau udah kocak kayak gini Segera diganti Ini laharnya udah saya siapin ya Dan kalau kita mau ganti lahar Kipnya ya Atau komnya Juga harus kita lepas Harus kita ganti juga ya Pasti Sudah aus ya Nanti kalau cuma ganti laharnya aja Nanti lama-lama Juga akan kocak lagi Karena kipnya Atau komnya Pasti Sudah kemakrat Ya nanti kita Balik rodanya Kita lepas Kipnya ya Sampai jumpa Nah kita kena ya Ini ya Ini yang namanya kipetokom ya Kita ganti Trombolnya mau salah satu dulu Nah nanti kalau udah bersih Nah kipnya kita pasang Mari kita pasang ya Ini kita teka selat dulu ya Nanti kalau udah bersih Baru juga pake evaku Karena kalau langsung pake air Tidak pun gak Nah kalau udah bersih Nah kita pake air sabun Nah kita ambil dulu airnya Pakai rinsau atau sabun colat ya Sama gajang poti bersih Nanti rin Lepasui Sama gajang poti bersih Pake air selamat menikmati 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 selamat menikmati